Halo guys, balik lagi bersama gue Andi di Gamer Solik Channel Yeay! Kali ini gue akan memainkan salah satu game Samurai Warrior terbaru yaitu Samurai Warrior 5 guys Dan game ini sendiri dirilis pertama kali di Jepang pada bulan Juli tahun 2021 dan akhirnya pada versi yang bahasa Inggris tahun 2021 di bulan berikutnya guys Dan kali ini gue memainkan yang versi PC Dan pertama kali gue melihat tampilan Samurai Warrior 5 ini gue bener-bener kaget ya guys karena tampilannya berbeda total dibandingkan seri sebelumnya Gue kira ini spin-off doang guys ternyata ini adalah kelanjutan dari Samurai Warrior 4 dan ini adalah Samurai Warrior 5 dengan tampilan anim banget guys dan bagi kalian pencinta anim kalian pasti akan menyukainya dan jujur aja gue tidak begitu paham tentang sejarah Jepang apalagi Nobunaga CS dan di video kali ini gue sudah menambahkan subtitle Indonesia biar kita sama-sama mengetahui jalan ceritanya guys dan semoga kalian bisa menikmati video ini guys dan langsung saja kita mulai seperti apakah keseruan dari Samurai Warrior 5 ini langsung saja kita mulai permainannya tapi sebelumnya guys kita pembukaan dulu guys check it out oke guys ini dia tampilan awal dari Samurai Warrior 5 guys waduh gue kira ini spin-off loh guys ternyata ini bener-bener Samurai Warrior 5 ya bener-bener tampilannya berbeda total dengan Samurai Warrior yang sebelumnya ya guys oke langsung saja kita mulai dan mudah-mudahan dengan menambahkan subtitle Indonesia kalian bisa terhibur ya guys ya dan mengetahui alur ceritanya juga guys oke oke nah oke 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 kita sepertinya sudah mengintai ya Dan kita akan menculik Siapa itu? Iyasu ya tadi namanya Oke Oke ada jalan ceritanya guys Hmm Hmm Goda Nobunaga de'a Kokizin oose de' Hattenkou na furuma yo konomu Nobunaga wa Osanadjimino Matazako do Maeda Toshie to tome ni Asobi krasu hibyo ukutte' Oke Bertau gua kayak gitu ternyata ya Nobunaga Otaki to'o shi to'o nattach mo Ok Nomunaga, hanya satu, Nobunaga saja yang bergerak. Nomunaga, Nomunaga, Ieyasu, Ima Gawa, 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 Oke guys, jadi gue baru tahu ternyata Nomunaga ini sebenarnya pada masa mudanya ini sangat ceroboh gitu ya, oke, dan sangat apa ya, rasa ingin taunya sangat tinggi, gue baru tahu loh, oke guys, Ima Gawa, kalian lihat sendiri guys, tampilan dari Samurai Warriors 5 guys, keren abis guys, dan tujuan kita adalah mendapatkan Iyasu ya, mantap mantap wah gila sih guys, jujur aja ya gameplaynya sangat mulus ya dan gue belum dapatkan 60fps guys, jujur aja Samurai Warriors 5 ini lebih apa ya lebih menyenangkan dibandingkan dinasti warrior 9 yang open world itu guys oke, Kakachio Dotsan menutup gerbang kita akan buka guys kita hajar dulu dia guys Aduh guys bener-bener Gue paling demen Apa style dinasti wario atau samurai warios Seperti ini guys Ini baru guys Cirikas dari samurai warios Ataupun dinasti warios ya Mantep guys Kombo nya juga enak Renyah guys Kenanya Makan nih Oke dan di permainan ini juga kita Mendapatkan tombol yang baru ya Ada RB ya RB jadi kayak macam R1 gitu Mantep banget guys Stabil guys Serius Oke Kita habisi dulu ini IMAGWA NO HONTAI Gila Sedap 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 Hujur aja guys Gue gak begitu tahu tentang sejarah jepang ya Jadi Gue bener-bener Apa Memantaunya dari Samurai warios 5 ini doang guys Mudah-mudahan gue bisa mendapatkan Apa ya Jalan cerita yang lengkap ya Untuk sejarah jepang Dan untuk permainannya sendiri Aduh Ini bener-bener Apa ya Asik banget Kalau misalkan kalian yang suka dinasti warior ya Ini permainannya Apa ya Warios banget gitu loh Ini yang harusnya di Apa ya Dipakai untuk dinasti warios 9 sih sebenernya Gak perlu open world Yang suka ngeheng-nggeheng gitu Ngelek-nglek lagi Ini adalah kawan-kawan Ini adalah kawan-kawan Mantap Tapi mungkin Ada orang yang gak suka dengan tampilan anime Tapi sih gue sih oke-oke aja sih Yang penting Gameplay-nya enak guys Anta Beri-i-i Beri-i 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 Uh Ngerdasnya enak banget Oke Ini dia Yasu yang kita incer guys Makan nih gile Mantap Uh Sedap Uh Oke Sangat easy ya guys Karena gue mau milih Apa Milih modenya yang easy guys Gue gak milih yang susah Oke Stack pertama selesai guys Kita berhasil Setelah merebut Iyasu Tokugawa Dari pasukan Imagawa Nomunaga memutuskan Untuk menahan Iyasu Sebagai sandra Telan Oda Oke Ambitius sekali ya Nomunaga ya Hahaha Zaregoto ya Sihkasi Zaste horobiyo Matsukurai Nereba Orewa Lanse ni Aragau Iyasu Omae mo Tomoni Tatakatte Minu Uh Dia ngajak join guys Lanse ni Aragau Nantos Sodai na Untuk Desu Untuk Perdamaiyan Di tanah Jepang Guys S Oh Oke Baru tau ga jalan cita Seperti itu ya jadi sandranya ini diajak bekerja sama ya baiklah oke oh ini adiknya Lung Naga guys ini diajak kata-kata mutoshi harus sopan katanya sepuluh Terima kasih. Oke, jadi seperti itulah episode pertama ya Setelah kita mengambil Iyasu dan mengajak dia untuk bergabung Dan akhirnya kalau misalkan dia mau bergabung dengan kita Kita anggap dia sebagai saudara guys Dan Iyasu seperti ia setuju Karena tujuan Nomunaga adalah untuk membuat perdamaian di tanah Jepang guys Dan iya sudah persis dengan Iyasu dan melewati Dan Iyasu dari Iyasu kemudian Dan bukaan Iyasu kemudian Iyasu dan Topukawa Iyasu ini Memang kemudian Mano Iyasu Terus kemudian Tidak datang Dan Iyasu Saito Rokas Tidak datang Dan mengejar Tidak datang MAMUSHINO IMIO TORI DO-SAN WA NOBUNNAGA NOBUNNAGA NOBHIDEMO SEME AGUNETA NANTEKI DE ATTA MAKKOU KARA IDONDEMO SHOKI WA USUITO HANDAN SITA NOBUNNAGA WA OTOTO NOBYUKI TO TOMONI MINO E NO SINKKOU KOKOROMI Oke pertarungan kedua di Mino Nobuyuki mengunjungi kastil Nobunaga dalam upaya untuk pencegahannya menyerang Mino Aniwe, awari kukunai sudah bukan seorang iwa yang berakhir Saito Do-san yang berakhir akan berakhir Itu saja yang berakhir Jika Do-san yang berakhir, Oda nobunai akan berhubung Terakhir akan berakhir, tidak akan berakhir Kau berakhir, Nobunaga Kau jatuh pencegahannya tidak berakhir Kau tak berakhir, kata itu Oke siapa ini Oh adiknya Nungu Naga juga guys Ichi wa Ani no koto yo ku wakatte iru yoda na Nobuyuki, Gonroku Shouji shite kurelu ka Moshi ager beki koto ha moshi agemmashita Kono ue wa Watashi mo harao kukutte Mino ni otomo shimashou Nobuyuki niisama dake ni kuroo ha kakasasenai Watashi mo Mino ni iku ya Oke sekali Nungu Naga sudah memutuskan sesuatu Tidak ada yang bisa Apa yang mengubah keputusannya guys ya Bahkan adik-adiknya gak bisa guys Hanya bisa support aja guys Dan sekarang kita menyerang Mino ya Oke Apa? Apa ya, Takecio? Tidak menghari-hari. Ya. Pasti mengambil tangan. Ketika aku yang satu-satunya, Ketika aku tidak memutuskan. Ketika itu sudah bagus. Ketika itu, Shou-san juga berbeda. kenapa suaranya mirip kayak siapa ya kayak Yakuza gitu guys pemeran utama Yakuza yaitu Kiryu ya suaranya mirip guys kayaknya mungkin sama kali ya oke lah mungkin gue salah denger apa enggak ya oke si Mino ular berbisa julukan ya guys ya kita menuju Ina eh Castile Ina Yaba ya sorry kalau salah guys Ina Bayama oke oke katanya ayahnya aja belum bisa merobokan gitu hati-hati katanya eh jangan sembarangan dan sembrono katanya ini karena pasukan kita itu tidak sebanyak pasukan musuh ya apalagi ini benteng kuat gitu kita dibilang bodoh lagi sama jenderal musuh oke asik deh mantep ini gila gue demen banget guys gameplaynya enak banget mulus ya dan yang pastinya bantai musuhnya tuh asik gitu renyah banget gitu terasa banget gitu ya bantainya gitu kalau gue itu orang yang suka apa ya main di Nasty Warrior itu di Nasty Warrior 4 guys oke cinematic guys buo kerang guys oh ketemu jenderalnya guys oh one by one kah wah kira aku Akechi Jube Mitsuhide oh sopan banget guys pakai perkenalan dulu jenderalnya jenderalnya oh 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 termetakan musuh kek usah kek 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 Terima kasih telah menonton Tampilan karakter dari Nomunaga yang biasa gue mainkan itu berbeda banget ya Yang sekarang ini apa ya Orangnya kok kayaknya pede banget gitu ya Kalau yang di Nomunaga yang gue mainkan sebelumnya itu udah tampilannya berkumis terus kelihatannya juga kayaknya serius gitu Kalau ini kok kayak main-main gitu Kayak becana-becana juga Ok oke kita selamatkan adik kita guys Nobu Yuki Nobu Yuki sedang diserang nih guys tetap harus melakukan wabak 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 Berbeda total ya Oke saatnya kita pergi ke Bagian timur Kita bantai semuanya guys Kita selamatkan Nobu Yuki Sedap 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 Enak banget guys bantainya sumpah Kita bisa pake skill ya guys ya Pencet R1 atau RB ya Untuk versi PC ya Kita tinggal pilih aja kotak segitiga bulat atau X ya Jadi ya mirip Mirip dinasi warrior 9 lah Ada style-style tambahan begitu guys Game playnya Aduh andaikan Dinasi warrior 9 dibikin kayak gini Gua yakin ya Frame ratenya stabil guys Dan gak bakal ngelag-ngelag gitu patah-patah Karena terlalu open world sih jelek gitu Kebendingan kayak gini aja udah cukup gitu Itu aja ada yang lebih banyak B Childe Kira-kira Tugum Kira-kira Y месте Hęp進 Saatnya Anda Baik Oh, mantap, kombo, kombonya guys Wow, dia 1 Mantap Oke, kita hajar dulu nih Hanbei Easy banget ya guys ya, sorry guys, karena gue mau pakai yang versi easy ya, biar cepat tamat gitu lho Oke Teres yang itu Aduh Aduh Kita gak bisa serang pakai segitiga ya, harus dihancurin dulu ya, apa perisain musuhnya ya, baru bisa bantai Kita masih jauh dari benteng katanya Jangan seneng dulu Nomunaga katanya Dan ini katanya sih serangan ke Mino ini adalah salah satu serangan yang Apa ya, konyol gitu, dimana tentara kita tuh sedikit ya Dan tentara Mino ini, apalagi benteng markas ini terkenal sangat kuat gitu Bahkan ayahnya sendiri, ayahnya Nomunaga dulu tidak bisa menembusnya gitu Waduh Oke, kita bantai dulu si Apa ya, pemberi semangat ini Apa pemukul gendang ini Yang memberikan semangat musuh gitu, jadi kita harus Apa ya Singkirkan dulu ya Mitsuhide Akechi datang lagi guys, baiklah Tadi main kabur, sekarang ketemu lagi kita bantai Jangan kasih ampun Aduh, konyol Oke, ini dia Kekuatan ku tak terbendung Gua Jangan sampai jumpa kembangan Baiklah Saik examples P shut time Kejangan Baiklah Sekarang sudah veater Selesaщither Selesa Woah Selesa M Kemud kita Ya Selesa Jadi kita belum sampai masuk ke bentengnya ya Kita masih di luar benteng guys Menembus pertahanannya susah gitu guys Tapi gue gak tau ya apakah sejarahnya emang begini Atau gilebay-lebain gue juga gak tau ya guys ya Jadi maafkan saya kalau misalkan jalan ceritanya ini Kayak yang gue sampaikan ini tidak sesuai dengan sejarah ya Tapi yang pasti gue tinggal transcribe doang sih ini Tentang apakah sesuai dengan sejarahnya gue gak tau ya guys Itu dia memiliki kekuatan yang mengancam kastil Kita malah mundur ya Karena kita banyak kerugian gitu Maksudnya tentara kita banyak yang mati Tapi kita belum sampai masuk ke bentengnya Oke Kastilnya belum bisa kita dapatkan ya Oke 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 Hinomunaga ini sangat ambisius ya Sampai mengorbankan Apa ya Mungkin Makin terlalu ambisiusnya Bisa dikatakan agak sembrono gitu Bahkan adiknya pun sangat khawatir ya Takut kenapa-napa nih Hinomunaganya Baiklah Ini dia senjata-senjata yang bisa kita pilih Gue gak tau apakah kita bisa pake senjatanya gitu Beberapa hari setelah penyerangan terhadap Mino Perjanjian damai Mengawarkan putrinya guys Untuk menjadi pengantinnya Menarik ceritanya ya Oke Berapa hari setelah penyerangan terhadap Mino Oke kita ke Mino guys Untuk menghadiri upacara pernikahan sendiri guys Berapa hari setelah penyerangan terhadap Mino Kebanyakan 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 Terima kasih Kebanyakan Hei Bawa Bawa Syukur Oke Wah Kenapa tuh si Nunaga liatin ke dia Itu kan si musuh ya guys Tapi ya Udah jadi sekutu lah disini ya Ini saya curiga nih Kok tatapannya aneh Mantap guys Mitsuhide Ditolong oleh Mitsuhide guys Hampir saja Nomunaga ditusuk ya Menarik menarik ceritanya Wih kesatria banget ya Si Mitsuhide ini Dia meminta maaf guys Atas kegaduhan gitu ya Walaupun di medan perang sebelumnya Mereka sempet Duel Tapi disini Dia kesatria banget guys Langsung dibela guys Oke Mitsuhide menolong Nomunaga untuk keluar dari sini ya Cantik banget ya Mantap guys Lebih cantik dibandingkan Samurai warrior sebelumnya ya Dan gua sudah memakai tombak ya guys Akhirnya Gua bisa ganti senjata Dan ternyata memang Karakter kita bisa memakai Beberapa senjata ya Bukan pakai samurai doang guys Wow gila ini keren banget guys Duh Gila ternyata Jurusnya juga Keren-keren ya Mantap guys Tidak mudah dibunuh Mantap Oke Tujuan kita akan keluar dari Jebakan Batman ini ya Jadi pasti ada juga yang Tidak senang ya guys ya Atas apa ya Persekutuan ini ya Dan mungkin ini Apa ya Josen Saito kali ini ya Yang rencanain Atau siapa Kita akan tahu guys Setelah kita Bertemu dengan Boss disini guys Ya Pas lagi musuhnya Malah samurai yang nongol Aneh nih Baiklah Yang maklum ya guys Karena Cinematic musuhnya itu kan Dia memakai gambar dari Senjata aslinya ya Gua pikir musuhnya Bakal beda Ternyata musuhnya sama Dia di boomerang juga sih Kalau menurut gue Kayak gitu Sistemnya Musuhnya Pakai sinematik Sinematiknya pakai samurai Padahal gue pakai tombak Waduh Cino kenapa nih Berhenti bergerak Padahal dia harusnya Ikut sama kita guys Mungkin dia Dicegat kali ya Oke Namanya Kicho guys Kicho Putrino Lucu banget Namanya Baiklah sementar Gue akan Bantai dulu nih Bosnya ada disitu Gila asik banget Pakai tombak ini guys Gila Tebasannya guys Kedep banget Ini dia nih Bincaran kita ya Wah Gila 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 Jangkau ini lebih panjang Dan lebih Luas sih Tapi speednya Gak berkurang guys Sama aja Kayak pakai pedang Waduh Oke Oh gak bisa Lihat sini Baiklah Sekarang kita selamatkan Si Istri kita guys Sudah resmi guys Masalahnya Pesta sudah Berjalan dengan lancar ya Tapi hampir saja Kita dibunuh Oke Gila ya guys ya Karena gue gak pernah Ikuti sejarah Jepang Gue Jujur aja ya Hafalin nama-nama mereka Itu susah juga ya Namanya lumayan panjang Jadi gue bingung ya Nama ofis Riat banyak Gitu ya Jadi dia agak mabok gitu ya Untuk memahami Jalan cerita secara untu Oke Mantap Kita bantai dulu guys Yang ini Jalan cerita ini Jangan lupa Jalan cerita ini 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 Tapi Mitsuhide Bener-bener kesatria banget ya Walaupun Sebenernya Kita ini Dari Pihak lawan ya Sebelumnya Tapi setelah Pernikahan ini Kita tuh udah Dianggap keluarga ya Dan kita bahkan Dilindungin Dan Dibantu Untuk keluar Dari sini Terus Jadi Oke Kita bisa Kabur ya Dari pintu rasia ini Mantap Tidak! Pembangunan sudah terbuka. Kenapa ada ini? Tidak terkenal. Tidak terkenal. Tidak terkenal. Tidak terkenal! Tidak terluka. Kita akan bersama ini! Bergabung dengan kita. Untuk menolong Nomunaga. Keluar dari sini, guys. Toshimitsu Saito. Toshimitsu Saito. Oh, oke. Jadi biang keladinya dia, ya. Toshimitsu... Tuh, Mitsuhide katanya dia bilang... Dia akan menghentikannya, katanya. Oke. Mungkin yang tadi ya, pada saat yang... Dia mengeluh pada saat... Awal sinematik awal, ya. Yang... Yang... Di samping Mitsuhide, ya. Mungkin telakunya dia, kay. Jujur ya, gue gak begitu hafal, gitu. Nama-nama dan orangnya yang mana, gitu ya. Kita bereskan dulu. Kapten Jet-nya. Tadak! Wuuu... Dibantainya enak nih, guys. Wuuu... Wuuu... Ini nih, yang paling gue demen dari... Samurai Warrior serius, ya. Samurai Warrior serius, ya. Entah kenapa, ya. Performa dari gameplay Samurai Warrior sendiri lebih baik dibandingkan gameplay dari Dinasi Warrior, ya. Dinasi Warrior malah makin lama makin jelek, gitu. Apa, permainannya, gitu. Apalagi Dinasi Warrior sembinan, ya. Grafiknya keren, tapi... Open World itu mengganggu banget, gitu. Bantai-bantainya jadi gak terasa, gitu. Bantai-bantainya jadi gak terasa, gitu. Tapi yang mudah-mudahan... Lebih baiklah dengan... Katanya ada perbaikan, ya. Katanya ada perbaikan, ya, katanya. Oke, oh, berarti bener, guys. Toshimitsu yang ini, guys. Wuuu... Wuuu... Sayang Sembraanyi. K讓akannya. Wah, 6-0-0-0-0-0-0. Kedua-kedua, hera. Kedua-kedua, tuang-kedua. Kedua-kedua... Kedua-kedua! Kedua-kedua ini sepulit. Kabur, kabur Kita harus score dari sini guys Wuh, Hitetsu Banyak sekali nama-namanya Pusing saya yang mana? Hitetsu Inaba Oke, baiklah, kita bantai dia guys Jadi ada orang yang tidak setuju tentang perjanjian damai ini guys Oke Itu sudah biasa gitu guys Oke, kita tinggal menuju ke Apa ya? Titik pelarian ya Sorry guys, petanya gue tutup ya Yang pasti di ujung tuh Di kiri atas tuh Yang ada hijau-hijau guys Hai Wih, mantep dong Pombo-nya mantep dong Memang banget gue guys Bantai-bantainya Uw, mantep Uw, cepat banget Ini terakhir Bantu semua Kau adalah Yoshitatsu yang menggantikan Tempe Mereka berhubung biang keroknya nih guys usitatsu saito usitatsu ini biang kerok juga guys oke kita berhasil keluar dibantu dengan mitsuhide selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati usitatsu usitatsu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya salam gamers guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati